Hai, selamat datang di rumah sakit untuk terdengar dari Sabi Solo. Saat berkunjung ke rumah sakit, sahabat pernah melihat empat helm ini ya sih? Nah, sahabat sudah tahu belum ya untuk kegunaannya apa? Ya, kita balas. Yang pertama, helm merah. Bagi petugas yang menggunakan helm merah, bertugas untuk memadamkan api. Kedua, helm biru. Petugas dengan helm biru berperan untuk mengevakuasi pasien. Lalu yang ketiga, itu adalah helm putih. Bagi petugas dengan helm putih, berperan untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Dan yang keempat, helm kuning. Bagi petugas dengan helm kuning, berperan untuk menyelamatkan alat-alat medis dan mematikan oksigen sentral. Nah, sekarang sahabat sudah tahu kan fungsi keempat helm ini. Keempat helm ini digunakan petugas saat terjadi kebakaran di rumah sakit. Ya, sahabat harus bagaimana ya kalau terjadi kebakaran di rumah sakit? Yang pertama, jangan panik. Segera menuju titik kumpul rumah sakit dengan mengikuti jalur evakuasi. Gunakan tangga darurat, jangan kembali untuk ambil barang-barang yang tertinggal. Bagi wanita yang mengenakan sepatu hak tinggi, lepas sepatu saat menuju titik kumpul. Jika terjadi kepulan asap yang tebal, tutup hidung dengan sapu tangan yang sudah dibasahi atau memakai masker, dan berjalan merangkak mengikuti jalur evakuasi. Jika kepulan asap tidak tebal, berjalanlah seperti biasa menuju titik kumpul di rumah sakit. Titik kumpul yang berada di rumah sakit, Dr. Un Kandang Sabi Solo ada tiga titik. Yang pertama, berada di sini. Di depan, main hall rumah sakit Dr. Un Kandang Sabi Solo. Titik kumpul yang kedua, berada di sebelah sini, yaitu di area parking B1, Poliklinik Rawat Jalan. Titik kumpul yang ketiga, di area B2, rumah sakit Dr. Un Kandang Sabi Solo, atau jalan keluar dari rumah sakit. Semoga bermanfaat ya sahabat.